Selamat malam, Bapak-Ibu sekalian Romo Ming, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Saya tahu Romo Ming ini perjalanan dari Semarang ke Surabaya. Selamat malam, Mbak Triwud. Ya, tidak apa-apa. Terima kasih juga untuk Bapak-Ibu sekalian yang bersabar menunggu sehingga kelas kita bisa dimulai. Malam ini kita akan melanjutkan sesi yang minggu lalu, yaitu tentang Kardinal Virtus. Nah, saya tanpa berpanjang lebar, saya langsung serahkan kepada Romo Ming untuk melanjutkan materi untuk keutamaan kedua pada malam hari ini. Silakan, Romo Ming. Terima kasih, Pak Triwud. Selamat malam untuk semuanya. Sahabat-sahabat yang telah menanti cukup lama, satu jam. Maaf, jadi saya kebetulan selesai dari Semarang dan Jakarta juga untuk urusan sekolah kami. Ijinkan share screen. Malam ini kita akan mencoba membahas tentang keadilan. minggu lalu kita membahas tentang prudensia yang secara mungkin tidak tepat juga dipersembahkan dalam kebijaksanaan. yang nantinya bahwa prudensia ini juga akan mengatur pandidak sejauh mana keadilan dan tiga keutamaan yang lain dalam kehidupan kita. dari mungkin sedikit dari pertanyaan dari beberapa yang lalu, mengapa Thomas Aquinas akhirnya memutuskan mengambil empat keutamaan pokok, empat cardinal virtues ini. Thomas selalu mengutamakan yang namanya intelektual, akal budi dalam bahan ini. Dan juga ada keinginan, dan kemudian juga ada hasrat manusia. Ini yang selalu ditekankan. Seharusnya sebelum itu akan ada tentang epistemologi, tentang bagaimana kita tahu dan juga psikologi manusia. Ada bagian dari filsafat, nanti Patrio mungkin akan ke sana pelan-pelan, yang menjadi latar belakang dari Thomas Aquinas mengapa memutuskan empat ini. Jadi prudensia berhubungan dengan akal budi, keadilan ini berhubungan dengan nantinya akan hak, dan juga apa yang harus diberikan kepada orang lain, ataupun kepada Tuhan. Jadi ada operasional bagaimana, kemudian bagaimana mengatur keinginan kita itu lewat temperasi ini, pengendalian diri, dan kemudian keberanian ini sesuatu yang berkaitan dengan ketakutan kita, rasa takut kita. Jadi ada beberapa terminologi yang belum bisa disemukan dalam bahan ini, saya rasa. Bahasa filsafat seperti appetite itu hasrat, ada keinginan, kemudian ada concupiscence, kecenderungan, kemudian irascible appetite, jadi sesuatu yang membuat kita takut. Itu ada beberapa term yang mungkin akan diselesaikan Patrio nanti dalam pertemuan filsafat selanjutnya. Jadi mengapa Thomas melihat ini empat ini dibandingkan dengan keutamaan-keutamaan yang lain, yang dikembangkan Aristotel, Agustin, dan segala macamnya, Thomas melihat bahwa empat hal inilah yang mendasari dari psikologi manusia. Dan sehingga akhirnya Thomas menemukan apa namanya, fokus kepada empat hal ini, yang di mana keutamaan lainnya akan, kalau dirunut, akan kembali kepada empat keutamaan pokok. Kita akan masuk ke dalam keadilan, kita akan coba melihat bagaimana keutamaan keadilan ini penting dalam kehidupan kita untuk mencapai kepada tujuan utama kita, yaitu kebahagiaan, dan terutama adalah untuk kembali kepada Tuhan, sang kebahagiaan utama tentunya. Keutamaan moral keadilan, dalam kitab suci kita bisa melihat bahwa Kristus memberikan kita untuk mencintai sesama seperti mencintai diri kita sendiri. Ini adalah keutamaan, apabilaannya prinsip emas, prinsip utama dari kehidupan moralitas kita, moralitas gereja juga. Jadi bagiannya perlakuan terhadap diri sendiri dan sesama dalam kebersamaan. ini ada term juga, will, will, telek, kehidupan kita, nanti ada hubungannya dengan persetujuan, sukarela, kemudian akal budi. Jadi memang will ini dihubungkan dengan kehendak. adalah sebuah kehendak yang kuat dan kokoh untuk memberikan apa yang ia miliki kepada orang lain, sesuai dengan haknya, sesuai dengan hak orang itu. Kebaikan dari orang lain adalah tujuan dari akal budi kita. dan puasa itu bukan berarti bahwa untuk mengejar atau mencari atau mengekang kebaikan orang lain, tetapi untuk mencari diri sendiri. dan orang yang berusaha untuk mencarinya. Jadi kalau kita mau melihat kekuasaan, kalau di sini ke dalam, tapi bukan kuasa yang ini, ada sesensi. Kecenderungan untuk berkuasa, itu tentunya adalah untuk kepentingan diri kita sendiri. Belum jarang sekali bahwa kuasa itu berkaitan dengan kebaikan orang lain. Maka kita harus melihat bagaimana kuasa itu bisa bermanfaat untuk orang lain, yang tentunya tidak mudah. Ini yang akan dicoba dilihat dari keadilan itu, bahwa keadilan adalah untuk mencari kebaikan orang lain, kebaikan untuk orang lain juga, dan juga memberikan hak orang lain sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Dalam kehidupan manusia, ada sebuah soliditas yang alami dalam diri manusia sendiri, bahwa soliditas itu bisa dihancurkan melalui penolakan tindakan keadilan, atau melakukan tindakan tidak adil. Jadi orang-orang yang tidak adil, itu bisa merusak kebersamaan yang sifatnya alamiah dalam kehidupan manusia. Thomas juga melihat bahwa ada sebuah insting alamiah, ada sebuah dorongan alamiah di mana semua manusia membantu dan mendukung satu sama lain. Itu adalah sudah menjadi dasar dari kehidupan manusia, kehidupan bersama kita. Ini sudah menjadi dorongan alamiah kita adalah untuk membantu dan mendukung satu sama lain harusnya. Tetapi dengan persiapan tindakan ketidakadilan itu bisa merusak hal itu semua. Tetapi sebagai ciptaan Tuhan yang diciptakan segambaran rupa Allah, ada sebuah kendak yang diarahkan kepada kebaikan kita, jangan juga kebaikan bersama, itu secara lebih kuat. Jadi secara khusus bahwa kendak itu mempunyai orientasi untuk mencari kebaikan sendiri, dan juga untuk berusaha bersama-sama dengan orang lain untuk mencari kebaikan orang lain juga, kebaikan bersama itu. Jadi kalau kita melihat bahwa dalam keutamaan keadilan ini yang bisa membawa atau mengatur kendak kita yang mendorong kita untuk selalu mencari kebaikan bersama, kebaikan orang lain. dan satu hal yang ditekankan oleh Thomas Saku bahwa saat manusia secara utuh berusaha menumbuhkan keadilan, maka dia akan mencari, dia akan bisa melihat atau mengalami bahwa kebaikan orang lain itu sama halnya atau sama pokoknya dengan mencari kebaikan diri sendiri. Itu yang harapan yang ditekankan oleh Thomas. Saat orang berbuat adil, itu akan mencapai kebahagiaan. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga kebahagiaan untuk orang lain. Keutamaan keadilan merupakan sebuah kebiasaan untuk berkehendak baik, berkehendak hal-hal yang baik. Dengan menghargai orang lain, dengan melihat kebutuhan orang lain. Dan perwujudan yang paling utama adalah kasih, yang kita lihat adalah kasih dalam persahabatan. Ini yang disebutkan oleh Thomas. Bahwa dalam persahabatan itu ada nilai kasihnya yang bersifat adil dalam hal ini adalah karena kita berusaha untuk memberikan hal yang baik atau mencari hal yang baik untuk orang lain. Keadilan secara esensial adalah berhubungan dengan relasi dengan satu sama lain antar antar manusia dan melihat menempatkan orang lain sebagai seorang pribadi, seorang manusia, seorang individu. Dan itu berhubungan dengan kehidupan, dengan integritas secara material dan spiritual hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan manusia atau orang lain ini. Dan kalau kita melihat bahwa keadilan itu selalu mencari kesamaan, misalnya equal, jadi berusaha untuk menempatkan orang di tempat yang sama, di posisi yang sama, tidak ada yang lebih besar dan tidak ada yang lebih tinggi atau tidak ada yang lebih rendah. Jadi, kita melihat kalau dalam gambaran orang yang mencari keadilan ataupun di beberapa tempat yang berhubungan dengan keadilan itu ada menggunakan timbangan alat mengukur berat itu. Jadi, ini bagaimana setiap orang berada di tempat yang sama, di posisi yang sama, tidak ada yang lebih tinggi. Jadi, equal, setara, setaraan. Dan karakter yang tentunya dimiliki oleh orang lain juga. Jadi, setara. Kalau orang sudah merasa lebih tinggi, akan sulit untuk berbuat keadilan. tetapi kalau orang yang bisa mencari untuk kesetaraan di posisi yang sama, harapannya orang itu bisa melakukan berbuat atau bertindak adil. Lalu, Thomas Aquinas membedakan antara keadilan secara umum dan keadilan secara khusus. Keadilan secara umum menurut Thomas adalah yang berhubungan dengan bagaimana kita memiliki kewajiban kepada orang lain untuk mengusahakan kepentingan umum, kebaikan umum. Jadi, kebaikan umum atau kepentingan umum ini menjadi penting dalam kehidupan kebersamaan kita karena tentunya bahwa kita selalu hidup dalam komunitas, dalam masyarakat yang tentunya mengharapkan kepentingan umum diutamakan daripada kepentingan pribadi kita. kemudian keadilan khusus ini berhubungan dengan hal-hal yang bersifat langsung antara relasi antara manusia dengan manusia, dengan sesamanya. Apa itu yang berhubungan dengan distribusi dari benda-benda ataupun juga yang berhubungan dengan pertukaran yang berhubungan dengan transaksi adanya sebuah transaksi antar manusia dan tiga hal nah kemudian menurut Thomas Aquinas bahwa keadilan khusus ini mengutamakan koordinasi bagaimana koordinasi ini bisa membawa kepada pemahaman dan juga pelaksanaan keadilan dalam kehidupan bersama. ini yang berhubungan bagaimana setiap orang dapat melakukan tindakan secara eksternal ataupun tindakannya berhubungan dengan orang lain karena tentunya bahwa setiap keadilan itu bisa dipisahkan dari koordinasi dan juga kerjasama dengan orang lain. Sosial karakter dari esensi sosial dari keadilan itu tidak bisa dipisahkan. Tetapi bagaimana yaitu berlahan dengan hubungan antar sesama manusia itulah kita bisa berbicara tentang keadilan. Menurut Thomas Aquinas bahwa bentuk dasar atau dasar dari perbuatan baik yang berhubungan dengan kasih hal-hal yang baik adalah perwujudan dari perbuatan kasih. Kasih selalu melakukan tindakan yang baik untuk mencapai kepada atau pemenuhan dari kehidupan manusia itu sebagai pemenuhan dari kasih. Setiap tindakan yang berlawanan dengan keadilan sesuatu yang tidak adil adalah juga berlawanan dengan kasih terhadap umat manusia. Karena menurut Thomas Aquinas bahwa apa yang berkaitan dengan keadilan itu selalu merupakan syarat atau menjadi dorongan menjadi syarat khusus dari syarat yang harus kasih lakukan. Jadi bagaimana perwujudan kasih itu juga merupakan perwujudan dari keadilan juga. Kasih dan keadilan adalah berhubungan satu sama lain. Atau kita melihatnya mercy and justice ataupun belas kasih dan keadilan. Nanti kadangkala kita akan bisa melihat bagaimana kasih itu bisa berjalan bersama-sama dengan keadilan. yang kadangkala akan sangat sulit untuk ditemukan ataupun dilihat dari kacamata akal kita. Tapi kalau kita melihat bahwa Thomas Akun yang sebegitu detil, melihat bahwa tindakan kasih dan tindakan keadilan itu mempunyai satu akar yang berhubungan dengan kebaikan ataupun kesejahteraan dari diri kita sendiri dan juga orang lain. dengan kasih itu orang bisa dengan kasih orang bisa memperlengkapi dan juga mengangkat mengangkat keadilan bentuk keadilan yang sebenarnya keadilan tidak bisa melakukannya. ada unsur kasih yang seringkali itu melampaui nilai-nilai keadilan dan ini yang kita melihat bahwa semuanya berhubungan dengan kepentingan bersama dari umat manusia itu. Secara praktis apakah manusia berhutang kepada Tuhan sehingga sehingga orang harus berbicara atau hidup dalam keadilan. Dalam tradisi yang kita yakini bahwa manusia berhutang banyak kepada Tuhan kalau kita mau hitung-hitungan bahwa manusia memang berhutang kepada Tuhan tetapi berhutang itu pastinya tidak bisa dibayar dengan segala usaha manusia. bahwa sejatinya memang kita tetap menyadari bahwa Tuhan adalah pencipta kita yang tentunya dengan harapannya bahwa hubungannya bukan hubungan antara hutang dan harus dibayar tapi tetap bagaimana kita meyakini bahwa Tuhan ini selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Kalau kita melihat bahwa objek dari kehidupan beragama bukanlah Tuhan Tuhan sendiri kalau kita melihatnya. Jadi kalau lihat Thomasnya adalah Thomas mengatakan bahwa objek dari kehidupan beragama itu bukan Tuhan bukan Tuhan secara secara dalam tanda kutip bahwa dalam kaitannya dengan kehidupan moral kita Tuhan itu tidak pernah menjadi objek dari sebuah tindakan. Jadi Tuhan tidak pernah kalau kita melihat objek dari tindakan kita adalah memang berhubungan dengan Tuhan yang ini adalah kebesaran Tuhan yang kita sembah juga dan kita kenal yaitu sesuatu yang menjadi hal-hal yang bisa kita bayar dalam kehidupan ini. Jadi kita tidak bisa melihat berhubungan dengan Tuhan langsung kalau objeknya adalah bukan Tuhan tetapi berhubungan dengan dalam kehidupan beragama adalah kita berusaha untuk melakukan tindakan-tindakan yang nantinya akan berkaitan dengan Tuhan sendiri. Dan kita menyadari akan kebesaran Tuhan dan juga kemuliaan Tuhan. Dan beberapa tindakan ini sebut tindakan yang bersifat penyembahan ataupun bersifat keyakinan kita. Jadi tindakan manusia adalah bersifat eksternal dan internal yang merupakan tindakan gendah kita. Dan dihubungan dengan tiga bentuk yaitu adorasi penyembahan berdoa dan juga sacrifice yaitu apa namanya pelaksanaan pengorbanan kita bilangnya. Jadi ada penyembahan ada berdoa kemudian pengorbanan. Dan semuanya ini berhubungan dengan tindakan kerohanian kita untuk mengenali Tuhan itu. Jadi kalau kita melihat dari berdoa ini adalah salah satu utama keutama dalam hal ini maka ini akan masuk ke dalam ranah keadilan. Kalau mungkin dalam pertemuan lain bagaimana berdoa tema lainnya jadi berdoa menjadi apakah bukan keutamaan ini malah dalam kehidupan moral Thomas melihat bahwa kehidupan beragama ini adalah salah satu bentuk keadilan yaitu memberikan yang haknya kepada Tuhan. Jadi ini berhubungan dengan adorasi, penyembahan, doa, dan juga pengorbanan. Dalam kaitan segera katolik keadilan dilihat sebagai kendak yang tetap dan teguh untuk memberi kepada Allah dan sesama apa yang menjadi hak mereka. ini ada keutamaan religius antara hubungan manusia dengan Allah kemudian dengan sesama menghargai orang lain membantu berkembang ke arah manusia pada kebenaran. Jadi kita melihat di sini dua arah dari sisi keadilannya kepada Allah yaitu lewat tadi yang tiga hal itu ada adorasi penyembahan ada doa dan sampai kepada pengorbanan pemberian diri dalam hal ini. Kemudian keadilan yang menghadiri sesama adalah bagaimana keadilan itu membawa kebaikan untuk kepentingan bersama bukan hanya diri kita sendiri tapi kepada juga kebaikan orang lain. Keadilan terhadap sesama menurut keadilan dibagi menjadi empat keadilan legal yang tidak tahu dalam peraturan-peraturan yang ada hukum ataupun undang-undang yang berlaku. Kemudian keadilan komutatif yang berhubungan dengan buka menukar transaksi hubungan pribadi dengan pribadi masyarakat. Misalnya ada penipuan membayar hutang membantu kewajiban yang terima dengan suatu ada berjanjian menukar transaksi dan pribadi dengan pribadi yang lain. Kemudian kehidupan keadilan distributif, keadilan yang menyangkut pembagian jasa sembangan tugas dan tanggung jawab seseorang dalam hidup sosial, dalam kehidupan yang lebih luas dalam hal ini. Seperti kasus Mafia Sabah Polan di sini. Kemudian keadilan sosial digunakan dalam encyklik dari Pius ke-11 yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial seperti perbincangan hubungan sosial berapa kasus-kasus yang ada. Kesenjangan sosial menjadi bagian dari keadilan sosial ini. kita melihat bahwa pembagian keadilan dari menurut Masa Aquinas bahwa tetap bagaimanapun bahwa keadilan itu akan selalu dibimbing atau diarahkan oleh ibu dari segala keutamaan yaitu kredensia ini. Dan keadilan itu membawai beberapa keutamaan yang lain termasuk keutamaan beragama kesalahan kemudian rasa syukur kita kebebasan kita dan tindakan yang menyesuaikan tindakan-tindakan yang sesuai dengan dimana kita bisa bertindak tepat dan untuk bersama kewujuan bersama kita. ini yang religion adalah bagaimana menghubungkan manusia membangun relasi kita dengan Tuhan dan kita memberikan diri mempersiapkan diri untuk menyembah dia. Pai eti kesalahan bagaimana kita memenuhi tugas-tugas kita yang berhubungan dengan ya hubungan dengan Tuhan juga dan juga berhubungan dengan sesama kita. rasa syukur yang merasakan atau menyadari apa yang telah kita terima entah itu dari Tuhan ataupun dari sesama kita. Liberality yang berhubungan dengan kebebasan kita yang terutama kalau kita melihat ini adalah kebebasan yang berhubungan dengan materi ataupun kekayaan. Kalau availability berhubungan dengan kita menyesuaikan atau beradaptasi dengan bersama kita sehingga kita dapat bertindak secara tepat untuk kehidupan bersama. keadilan selalu berhubungan dengan apa yang baik apa yang tepat atau apa yang menjadi haknya. kualitas dari keutamaan ini berhubungan dengan obyek yang menjadi tujuan utama. Thomas melihat bahwa hak ini menjadi tujuan utama dari tindakan ataupun keutamaan keadilan ini. Kebenaran hak ataupun keadilan ini adalah kualitas dari tindakan kita yang sejauh mana itu berhubungan dengan orang lain, diarahkan kepada orang lain. Bahwa secara kalau kita melihat bahwa kalau tindakan keadilan itu berhubungan dengan orang lain. Kalau keutamaan yang lain seperti keberanian keberanian dan pengendalian diri atau ugari itu lebih banyak berhubungan dengan diri kita sendiri. Pengembangan diri kita sendiri atau pembaruan diri kita sendiri. Tapi justis unik sekali ini salah satu keutamaan yang menyangkut relasi dengan orang lain, hubungan dengan orang lain, dan lebih mengutamakan orang lain daripada diri kita sendiri. di sini kita melihat bahwa Thomas mengatakan bahwa keadilan itu menekankan kesetaraan antara manusia atau antara relasi manusia antara kita dengan orang lain. Jadi kesetaraan itu menjadi penting bagi Thomas Sakunas. Ini hak kita berhubungan dengan apa yang menjadi milik orang lain. Dan semua ini berkaitan bahwa hukum ataupun peraturan itu adalah berhubungan dengan untuk mengusahakan atau melindungi kepentingan bersama, melindungi untuk kebaikan bersama. Secara khusus bagi hubungan dengan Tuhan, kita tidak akan bisa memberikan apa yang menjadi hak Tuhan. Tentunya karena kita tidak bisa membayar hutang hutang kita kepada Tuhan. Dan kalau kita menyadari bahwa hubungan kita adalah bukan hubungan hutang dengan Tuhan, tetapi lebih daripada itu. Jadi tanggung jawab manusia dengan Tuhan adalah bukan berhubungan dengan hak, tetapi secara sadar ataupun secara dengan penuh iman bahwa kita bisa memberikan diri dan dapat memberikan diri menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Itu yang bisa kita lakukan. Dan Tuhan pun juga tentunya kalau kita melihat tidak pernah melihat ini sebagai hutang yang harus kita bayar. Kendak untuk memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya bukanlah sebuah tindakan yang sementara saja atau tindakan yang sifatnya kalau kita suka. Tetapi harus menjadi sebuah kebiasaan, sebuah disposisi, sebuah kebiasaan yang harus kita lakukan setiap saat. Kalau kita melihat bahwa objek atau tujuan dari tindakan keadilan keutamaan keadilan itu adalah supaya setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya. Dan adalah yang tentunya ini berhubungan dengan gendak kita yang teguh, gendak yang tetap untuk selalu memberikan apa yang menjadi hak orang lain. Dan Thomas melihat bahwa orang tidak bisa untuk mendapatkan atau untuk menghidupi keutamaan keadilan keadilan ini orang tidak bisa melakukan hanya sekali-kali saja. Kalau kita suka ataupun kita menginginkannya, tapi orang bisa menghidupi atau mendapatkan keutamaan keadilan ini kalau orang itu selalu diarahkan, selalu hidup, dan melakukan tindakan keadilan keadilan ini. Tentunya bahwa kebiasaan ini berhubungan itu harus dilakukan terus-menerus, tidak bisa hanya sepotong-sepotong saja. Jadi kalau misalkan kita terbiasa untuk bangun pagi, maka kita akan selalu mengusahakan untuk bangun pagi, misalkan jam jam 5, maka kita akan berusaha untuk selalu memasang. Ya, ini apalagi bagaimana keadilan berharapan dan prinsip dalam prinsip dalam masyarakat yang berbeda-beda. Tentunya kalau kita melihat bahwa keadilan dalam masyarakat yang berbeda tentunya ada bahwa hukum-hukum peraturan yang menjadi tolak ukur dari hidup bersama. Itu yang harus disepakati dulu oleh masyarakatnya. Masyarakat yang berbeda, sebentar ya. itu yang harus kita yakini dulu dengan latar belakang kebudayaan, dengan latar belakang mungkin juga daerah, ini keadilan akan bukan artinya bahwa keadilan bersifat yang bisa berubah-ubah, bahwa keadilan harus menjadi disesuaikan dengan peraturan ataupun undang-undang yang menjadi kunci pokok dalam hidupan bersama. Jadi, harus ada kesepakatan bersama dalam masyarakat, tentunya bahwa kalau kita mau melihat bahwa peraturan masyarakat, peraturan ini tidak bisa lepas dari peraturan negara, ataupun kalau kita lebih tinggi lagi ada hubungannya dengan akasasi manusia, dimana setiap orang harus mengutamakan ini. Jadi, kita harus tetap melihat nilai-nilai apa yang menjadi mendasari dari kehidupan manusia secara umum, secara universal, ditambilnya dalam nilai-nilai universal, yang harus kita pegang, harus kita usahakan. Kemudian, dalam praktek seringkali kepentingan umum menjadi jago untuk menekan keadilan dari sisi hidupu yang lain. Kembali, kita harus melihat bahwa sejauh mana bahwa kepentingan umum ini menjadi kesepakatan bersama, kita harus melihat bahwa dan ini adalah sesuatu yang bersifat universal, sesuatu universal yang berlaku untuk semua orang. Dan saat itu sudah disepakati untuk semua orang, tentunya bahwa itu yang menjadi dasar dari setiap usaha untuk mencapai keadilan itu. Karena tentunya bahwa individu berusaha untuk mencari keadilan sendiri menurut pendapatnya. Dan kita melihat bahwa ada kepentingan bersama yang lebih besar, kepentingan bersama dalam nilai yang universal sekali, itu yang harus-harus dilaksanakan untuk mencapai kepada sifatnya yang hidup bersama, yang mencapai kesetaraan atau kesejahteraan bersama. Dan pertimbangannya kalau menurut agar orang membuat adil, itu harus melakukan tindakan adil secara terus-menerus, secara berulang-ulang dengan kebiasaan-kebiasa yang ada, dan bagaimana prudensia ini menjadi payung dalam kita melaksanakan keadilan. Karena kembali dari prudensia, kita bisa menggunakan akal budi kita dengan baik untuk menentukan mana yang baik, mana yang salah. Dan kembali bahwa prudensia itu menjadi kegiatan akal budi untuk memilah-milah hal-hal yang baik memilah-milah hal-hal yang salah dalam kehidupan kita. Dan keadilan ini menjadi seperti pelaksanannya dari budensia itu. Semoga menjawab. terkadang dengan sisi kepentingan umum seringkali bahwa sisi kebebasan manusia yang pribadi itu yang kadang yang juga dalam beberapa praktiknya bahwa seringkali juga tidak berjalan sesuai dengan kepentingan umum. Tapi kalau kita melihat yang sesuai dengan umumnya bahwa dengan kepentingan umum ini yang menjadi kesepakatan bersama apalagi nilai-nilai yang sebuahnya universal. Ini yang harus kita utamakan dulu yang harus kita utamakan dalam hidupan bersama dalam hidupan untuk mencapai kepada kesetaraan kita. Semoga itu menjawab. keadilan adalah sebuah keutamaan karena dengan keadilan kita menyerahkan seluruh tindakan kita yang berubah dengan orang lain yang didasari oleh akal budi pemikiran kita sehingga itu yang membuat tindakan kita baik. Jadi Thomas masih menggunakan reason dari sesuai dan juga kehendakannya harapannya bahwa dengan akal budi orang akan mencari atau berusaha untuk mencapai kebenaran. Mencapai kebenaran kebenaran yang mutlak kebenaran umum dan sehingga dalam kehendak yang baik orang bisa mencari hal-hal yang baik. Maka di sini kita melihat bahwa formasi atau pembentukan ataupun pendidikan itu penting berkaitan untuk membentuk pola pikir membentuk akal budi dan juga kehendak kita untuk mencari kebenaran untuk menemukan kebenaran dan kebaikan. sesuatu hanya bahwa setiap bila orang melakukan orang berbuat adil kepada orang lain itu bukan dengan maksud bahwa kita memberikan hal-hal yang spesial kepada orang lain tetapi secara kita memberikan apa yang jadi hak nya. Karena itu itu adalah inti dari tindakan keadilan itu. Kita memberikan apa yang menjadi haknya kepada orang lain. Dan tentunya kita sebagai pribadi juga mengharapkan bahwa kita diberi hak kita sesuai dengan hak kita dari orang lain juga. Jadi ada hubungan timbal balik dan juga ada hubungan kesetaraan dalam dengan tindakan keadilan itu. keadilan tidak pertama-tama membuat kita bertujuan untuk membuat kita berpikir secara benar-benar secara benar yang tidak bisa dibetulkan, tapi yang tidak melu yang berhubungan dengan bagaimana kita berpikir secara benar, tetapi membuat kita untuk bertindak secara adil dengan memberikan hak orang lain memberikan apa yang menjadi hak orang lain. Itu yang tujuan dari utama adalah keadilan adalah lebih kepada bagaimana kita bertindak bukan membuat kita berpikir secara benar. Itu tujuan dari prudensia saya menjadinya. Tapi bagaimana keadilan membuat kita untuk bertindak. yang menjadi kita adalah apa kita yang hasrat kita keinginan kita yang lebih berperan dalam kita melakukan tindakan. Dan menurut Masa Afinesh bahwa dan hanya akal budi bukan indera kita yang bisa menentukan yang bisa melihat apa yang menjadi hak orang lain. Jadi kalau kita melihat bahwa kehendak yang berhubungan yang berkait kehendak yang didasarkan kepada akal budi adalah menjadi pusat dari keutamaan kita itu. Jadi kita diadanya bisa berdasarkan dari perasaan tentunya ini akan ada perbedaan antara reason intellect intelijen intelijensia dan rasio itu akan ada perbedaan. Itu akan dibahas nantinya di kelas filsafat karena ini berhubungan dengan filsafat. Memang Thomas Sabunas sendiri memang menggunakan istilah filsafat untuk menjelaskan istilah teologi. Ini akan berbeda secara saja. Mungkin Pak Triwok akan menjelaskannya di kelas filsafat selanjutnya. Karena yang kemarin itu yang berhubungan dengan masih yang awal dasar kemarin itu yang berhubungan dengan apa itu filsafat dan perkembangan filsafat masa lalu filsafat masa lampau. Nanti akan dibahas bagaimana perkembangan Thomas tentang epistemologi bagaimana kita tahu itu akan dibahas di kelas selanjutnya. Jadi saya lihat saja bahwa risen ini merupakan bagian dari kemampuan intelek kita. Jadi manusia itu diberikan fakultas dua fakultas intelek dengan will. Bahasa Indonesia bisa dipakai budi dengan gendak. Tapi bagaimana diberikan intelek dan will. Kalau dalam proses kita tahu tidak tahu sesuatu itu akan ada tahap-tahapnya. Itu yang kita ada proses ideogenesis. Pak Tio punya terjemahan bahasa Indonesia yang mungkin bisa dipakai nanti menjelaskan ini. Dari proses-proses itu ada proses abstraksi sampai kita mendapatkan ide-nya kemudian masuk ke dalam imajinasi, fantasia, kemudian sampai ke berapanya. Kemudian ada proses listening sampai proses memutuskan sesuatu. Itu akan dijelaskan oleh Pak Tio nanti di kelas-kelas selanjutnya. tetapi bagaimana yang utama adalah kita mempunyai intelek dan will. Itu yang utama dari fakultas ataupun dan menurut Bapak gereja dan juga teman-teman sakulis bahwa intelek dan will inilah yang menentukan atau ini yang membuat kita segambar dan serupa dengan Allah. Karena dua hal ini yang sifatnya spiritual ini adalah fakultas yang berhubungan dengan ilahi. Dan ini yang berhubungan dengan jiwa. Kalau kita melihatnya jiwa intelek dan will ini. Kita akan melihat dan ini juga sama yang dimiliki oleh malekat. Cipat Tuhan adalah mempunyai intelek intelektual. Beda lagi. Intelekt tidak hubungannya intelektual tapi fakultasnya. Jadi intelektual ini mungkin proses intelekt akal budi dan bagaimana gendak itu yang berhubungan untuk mencari hal-hal yang baik. Kalau intelekt selalu mencari kebenaran. Dia meneliti kemudian mengolah membedah itu dengan intelekt kita akal budi. Itu sekilas itu. Jadi memang belum bisa dibilaskan secara mendetail karena itu cukup itu berhubungan dengan psikologi manusia. Itu cukup panjang juga bahasanya. Jadi yang paling tidak yang kita tahu adalah bagaimana sementara adalah bagaimana keindak kita harus sejalan dengan kemampuan intelekt kita akal budi kita untuk bisa berlaku atau bertindak adil. Karena tentunya kembali bahwa tidak bisa perasaan lewat perasaan atau indera jadi kalau ditambah itu indera dan juga dengan insting atau apa mungkin keperasaan jadi tidak bisa karena kembali bahwa kalau menurut Thomas itu adalah order of reason jadi urutan dari pola pikir manusia urutan pemikiran manusia yang sesuai dengan urutannya memiliki manusia yang sesuai dengan urutannya justice mempunyai posisi yang lebih tinggi dari seluruh keutamaan moral yang ada kita ingin melihat bahwa keutamaan moral itu banyak sekali tapi dari semuanya itu bagaimana keutamaan moral itu menjadi pokok dari seluruh keutamaan yang ada dan menurut Thomas Sarway sendiri bahwa keadilan itu adalah mempunyai posisi lebih tinggi dari seluruh keutamaan moral yang lain kita melihat bahwa hal ini karena bahwa keadilan itu letaknya posisinya berada di gendak manusia jadi ini gendak dan ini yang yang gendak yang gendak manusia tentunya lebih tinggi posisinya dari perasaan indera manusia karena kembali bahwa gendak ini selalu mencari kebaikan kebaikan siapa kebaikan orang lain tentunya dan ini juga untuk semua orang dan tentunya kalau kita boleh bilang bahwa orang itu sebaik karena kembali yang pertama-tama karena dia adalah orang yang adil saat kita menyadari bahwa atau melihat orang yang baik itu adalah bahwa dia bisa berlaku adil dia bisa bertindak adil dengan siapa saja dengan siapa saja itu tujuan dari orang untuk mencari kebaikan atau mungkin yang paling gampang orang yang adil untuk orang-orang yang baik lalu apa yang menjadi lawan ataupun hal-hal yang menjauhkan kita dari perbuatan perbuatan adil tindakan buruk yang melawan keadilan secara hukum adalah bahwa kita melupakan atau kita menelantarkan kepentingan umum saat kita menjauhi atau menelantarkan kepentingan umum itu yang membuat kita melawan keadilan secara hukum secara peraturan ataupun juga kita bahwa saat orang lain mencari kepentingan kita merusak hubungan orang lain dengan orang lain dengan mencari keuntungan dari orang lain kita juga perbuat tidak adil bahkan untuk mencari kepentingan kita sendiri tanpa tanpa adanya itikat untuk berbagi penderitaan ini tidak menjadi hal buruk ataupun kejahatan yang melawan keadilan secara hukum menurut Thomas Sakundas untuk berbuat tindakan tidak adil adalah untuk menciptakan hal-hal yang diabaik atau merusak orang lain ini kalau merusak orang lain berlawanan dengan kebaikan ataupun kesejahteraan dan menurut Thomas Sakundas ini adalah sebuah kejahatan yang serius adalah kejahatan yang serius tentunya bahwa kecuali kalau orang itu adalah hal-hal yang kecil yang menurut orang lain tidak berarti tapi selama itu merusak kehidupan orang lain dan berlawanan dengan kesejahteraan itu yang menjadi kejahatan yang serius untuk bertindak tidak adil lalu ada juga yang bersifat favoritism ilikasi ilikasi ini melawan atau berlawanan dengan keadilan secara komutatif jadi komutatif bersifat transaksional ada transaksi ada tukar tukar menukar komutatif jadi antara pribadi dengan pribadi karena kalau dengan pilih kasih yang tentunya dalam pengalaman kita kita tidak bisa bertindak setara menyetarkan orang lain karena kembali kita sudah menghakimi orang lain kita mempunyai menilai orang lain berbeda karena itu tidak melihat proporsi yang sama antara relasi kita antara satu dengan orang lain karena kembali bahwa keadilan itu mengutamakan kesetaraan jadi keabilitasi ini sangat berlawanan dengan keadilan secara komutatif tadi karena kembali bahwa setiap keadilan itu harus mengutamakan ini ada kualitas ada kemampuan manusia kemampuan itu kehidupan moralnya bagaimana jadi ada beberapa penilaian yang harusnya dilaksin disanakan secara sama antara satu dengan orang yang lain dalam kita memutuskan ataupun menentukan siapa yang berhak untuk mendapatkan haknya kontumli kalau kita dalam ini ada bahasanya kontumli kita melihatnya adalah itu adalah adalah bahwa orang secara secara umum merendahkan atau menghina orang lain merusak harga diri orang lain ini yang juga yang kita kita sebut tidak tidak adil ini bisa karena kata-kata ataupun juga tindakan tindakan yang berusaha untuk menghina orang lain atau merendahkan orang lain dan merusak orang lain ini juga tindakan-tindakan yang melawan keadilan karena kembali bahwa tujuan dari keadilan adalah memberikan haknya haknya orang lain itu secara benar memberikan haknya orang lain secara benar dan untuk kepentingan umum jadi ada berapa hal yang bisa kita lakukan kalau jadi tugas-tugas dari aparat serahkan aparat tapi tugas kita adalah untuk menghancurkan merendahkan merusak matabat orang lain itu bukan tindakan adil kita harus menyerahkan apa yang menjadi tugas aparat untuk memulai tugasnya yang berhubungan dengan kaipan ataupun kata-kata yang menyerang pribadi orang lain ya ini berhubungan dengan disposisi atau berhubungan dengan pribadi manusia itu sendiri menurut masak bahwa pelanggaran akan merusak nama baik orang lain atau menghina orang lain itu juga sama jeleknya sama jahatnya dengan pencurian karena kalau kita melihat bahwa orang itu benar-benar menganggap ataupun melihat bahwa matabat atau harga diri itu adalah sebagai miliknya sebagai hal yang harus dijaga hal yang harus di pertahankan dengan baik jadi kalau orang lain yang berusaha untuk merusak nama baik menghina itu sama dengan tindakan pencurian aib dan juga kata-kata yang menjatuhkan itu di kalau itu berusaha mencai kaiban dan juga perkataan yang menyerang orang lain itu dikatakan kalau itu ada ada orangnya tetapi ada pencemaran nama baik dan juga pencemaran nama baik berbicara yang tidak baik akan orang lain itu seringkali dikatakan dilaksanakan kalau orang itu tidak ada posib misalnya tapi ini lebih pencemaran nama baik itu adalah saat kita mengatakan sesuatu yang orangnya tidak ada tapi kalau aib dan juga kata-kata yang menyakitkan hati kata-kata yang menyerang menjatuhkan itu orangnya orang yang diserang itu biasanya hadir tapi yang speaking ill mungkin ini gosip seringkali gosip kadang sesuatu yang mungkin jahat atau tidak baik ini juga seringkali kita melapanya kalau orangnya tidak ada di situ apalagi dengan pencemaran anak-anak baik itu sama bahwa Thomas melihat bahwa berbuat aib ini atau berusaha untuk jadwal orang lain ini adalah tindakan yang sama dengan mencuri atau perampokan kemudian mencuri dengar berusaha untuk mendengar pembicaraan orang lain ataupun membisikkan kesuatu yang tidak ada kepada orang lain ini berkaitan juga untuk melawan orang lain itu ataupun bahkan untuk orang lain karena bahwa persahabatan itu menjadi hal utama yang harus diutama menjadi nilai utama dari kebaikan-kebaikan yang ada dan setiap orang membutuhkan persahabat atau apa namanya membutuhkan teman jadi maka tindakan yang berusaha untuk apa namanya menjatuhkan sahabat adalah tindakan yang apa namanya jahatan yang sangat serius ini menurut Thomas jadi bagaimana untuk apa mencipir ataupun juga berkosip itu menjadi hal yang tidak baik menurut Thomas Kuinas karena itu karena bahwa kalau kita berusaha untuk hidup adil kita berusaha hidup baik maka persahabatan ini menjadi hal yang harus kita perhatikan hal yang harus kita usahakan dalam kehidupan ini karena yang menjadi penting dalam kehidupan baik adalah persahabatan itu ya begitu sedikit tentang keadilan untuk Thomas Kuinas bagaimana Thomas Kuinas berusaha untuk membawa atau mengajar manusia untuk kembali kepada Tuhan mencari keutamaan kebahagiaan untuk mencari kebahagiaan yang yang ultimate kebahagiaan utama lewat tindakan keadilan yang harus dilakukan setiap saat hari demi hari bahkan setiap jam setiap waktu kita harus berpindah adil itu dengan memberikan apa yang menjadi haknya apa yang menjadi apa yang menjadi memberikan apa yang menjadi hak Tuhan dan memberikan apa yang menjadi hak manusia memang tidak mudah dalam keseharian kita makanya kita harus perlu berusaha untuk melakukan atau mendidik pola pikir kita mendidik akal budi kita jadi kita perlu belajar sesuatu yang benar sehingga kita bisa memilah-milah mana yang baik mana yang benar sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang sudah sifatnya universal dan itu yang menjadikan kita berrelasi dengan manusia secara setara jadi mencari kesetaraan dalam melakukan hubungan dengan manusia antar manusia dan semuanya adalah terutama bahwa kita berusaha untuk mencari kepentingan ataupun kebaikan bersama begitu sekian dari saya terima kasih banyak atas wabunnya Pak Trio ya teman-teman ada pertanyaan silahkan terima kasih banyak Romo Ming Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan silahkan jika ingin pertanyaan silahkan silahkan ini tadi saya nyimak dari tadi ada banyak pertanyaan ada beberapa pertanyaan yang diperlukan tentang konsep rasio intelek dan lain-lain itu nanti ketika epistemologi akan kita dalami satu persatu yang tentang konsep epistemologinya Aquinas dan beberapa teman-teman filsaflain ada pertanyaan Bapak Ibu ini Romo Ming kuat juga ngajar capek-capek gimana Bapak Ibu masih ada pertanyaan ini silahkan gimana 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 Pak Arthur aman Pak Arthur malam malam saya gak turn off video saya hanya suara saja maaf ini siapa Bu ya maaf Bu Bu Chris silahkan Bu Chris saya mau tanya Romo kan tadi disebutkan keadilan itu tidak boleh menjelekkan nama orang memfitnah nama orang seperti itu nah itu kan kadang-kadang kalau dalam kehidupan sehari-hari itu tipis batasannya ketika menyampaikan fakta lalu kalau dipanjangin buntutnya dikit itu bisa jadi seolah-olah menjelekan tapi harus membahas dengan menyampaikan fakta itu bagaimana cara disermennya supaya kita tetap berada pada real yang benar ya mungkin seolah-olah melihatnya selalu orang ini jadi kehidupan moral itu selalu juga dihubungan dengan ada tiga-tiga faktor kita bisa menentukan bahwa tindakan itu baik ataupun sesuai dengan moral hal yang ada jadi ada objeknya apa kemudian intensinya tujuannya apa kemudian berapa circunstansi itu hal-hal yang mendukung dari kita berbuat itu mungkin kita melihat bahwa dari objeknya sendiri kita berusaha untuk menyampaikan kebenaran itu mungkin yang pertama harus kita pegang jadi saat kita menyampaikan kebenaran tentang orang lain kemudian dalam forum yang benar jadi orangnya juga hadir kemudian forum yang benar entah itu dengan ada beberapa komunitas atau anggota komunitas yang lain tujuannya adalah untuk berusaha yang pertama jadi objeknya adalah untuk berusaha untuk menyampaikan kebenaran itu yang pertama kemudian kita akan melihat bahwa tujuannya untuk apa memang tujuannya murni untuk kebaikan bersama kemudian tujuannya adalah supaya orang itu berubah kemudian tanpa ada tujuan kita untuk menjelekan orang lain menjatuhkan orang lain saya rasa itu akan bisa diterima oleh orang lain itu yang pertama jadi kita akan melihatnya memang sangat tipis sekali antara menyampaikan kebenaran dengan memfit saya rasa itu apabila ada forum yang benar kemudian itu fakta yang bukan kita cari-cari tapi itu juga menjadi mungkin pengetahuan bersama antara beberapa anggota komunitas itu itu mungkin ada hal yang saat kita menyampaikannya kemudian ada orang lain yang juga membenarkan apa yang kita katakan saya rasa itu akan menjadi paling tidak menurut saya adalah batasan bahwa kita menyampaikan kebenaran atau tidak berusaha untuk memfitnah orang lain jadi kita juga lihat bahwa tujuannya untuk apa motivasi kita apakah berusaha untuk bawa orang itu kembali ke jalan yang benar atau memang berusaha untuk menjatuhkan itu akan kita akan melihat bahwa itu akan membedakan bagaimana kita menyampaikannya itu menurut saya oke terima kasih Romo tapi gini ketika kita mempunyai etikat yang baik untuk menyampaikan fakta itu memang benar dalam satu titik kita putuskan hanya sebatas itu tapi ketika menyampaikannya kepada suatu ya misalnya dalam ruang lingkup pengurus atau apa ya kadang menjadi celah untuk kemudian di kemudian hari diungkit kembali bahwa orang itu seperti ini nah itu yang membuat kita kayaknya serba salah gitu untuk menyampaikan ada tipsnya apakah mungkin harusnya di-share dengan orang-orang yang cukup memiliki kedewasan iman bagaimana ya Romo ya memang kita akan akan ya memang ada dilema banyak-banyak dilema disitu karena itu juga nanti akan berhubungan dengan relasi kita dengan orang yang bersangkutan ataupun dengan komunitas memang ada dilema disitu saya rasa kalau kembali ada beberapa faktor yang 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 bisa kita lihat yang kita bisa pegang bahwa selama kita ya kalau kita mau bicara tentang kebenaran memang kadang kebenaran itu memang menyakitkan tapi itu membebaskan dan selama kita tidak berusaha jadi tidak mencoba untuk menjatuhkan orang lain tapi itu itu adalah menjadi supaya orang itu lebih baik itu saya rasa tugas kita pun juga supaya membawa orang lain kembali kepada apa ya jalurnya atau kepada hal yang baik atau hal yang benar dan itu juga menjadi seharusnya saya lihatnya menjadi hak mereka memang pada waktu itu memang pada suatu saat memang kesannya ya awalnya saya rasa kesannya kalau itu kalau kita berusaha memang mencari kebenaran kesannya memang kita akan kita mendapatkan banyak musuh kita akan mendapatkan banyak pertentangan tetapi saya rasa nanti waktunya akan menjawab bila kita memang apa ya kita kita berperang teguh pada kebenaran asalnya itu kembali bahwa kita berusaha untuk mencari kepentingan bersama itu yang itu yang harus harus kita pegang itu harus kita pegang dan kesahabatan ya kalau memang kita bisa dekat misalkan kita bisa ngomong secara pribadi tanpa harus melewati secara komunitas ya kalau kita bisa dekat dengan dia berusaha untuk menegur menegur secara pribadi bisa mengingatkan secara pribadi saya rasa mungkin akan lebih baik karena mungkin mereka mungkin takutnya ya kalau kita sebut dalam komunitas biasanya mereka maunya bahwa kenapa misalkan kenapa kita tidak menegurnya secara pribadi tapi membawanya kepada apa namanya forum mungkin saya rasa itu jadi memang ini juga berhubungan dengan prudensia bagaimana kita harus menyampaikan kebenaran itu mungkin orangnya minta ya secara pribadi dulu mungkin memang tips ya saya rasa tidak ada tips karena semuanya itu akan case by case secara unik bisa dilakukan tapi ya saya rasa itu kalau menurut saya bahwa saat kita berusaha untuk berbuat adil itu juga berhubungan dengan kebenaran bagaimana akal budi kita berusaha untuk mencari membenarkan mencari sesuatu yang benar kemudian genda kita tujuan kita baik kita berharap bahwa apa yang kita lakukan tidak berusaha untuk menjatuhkan orang lain mungkin karena orang lain tidak bisa mengendalikan apa yang dibikirkan orang lain itu yang kita tidak bisa harapannya kita dengan berbuat sesuatu yang tulus sesuatu yang benar sesuatu yang baik dengan tujuan yang baik pula harapannya mereka akan sadar pada waktunya mungkin itu menurut saya oke terima kasih Romo Ming semoga itu menjawab ya semoga itu menjawab Romo ada pertanyaan jadi kembali memang sifat keadilan tadi ada keadilan komutatif dan distributif dan sifat keadilan ini bukan Thomas mengetahkan adalah setara bukan sama ada kesetaraan jadi bukan sama rata jadi ada sebuah kita melihatnya adalah proporsi keadilan komutatif antara pribadi kemudian kemudian distributif itu distribusinya adalah bukan distribusi secara sama rata tetapi sesuai dengan proporsinya masing-masing itu yang pertama keadilan saat orang berbuat melebih hal itu itu sudah masuk ranah belas kasih kalau dalam ranah belas kasih itu akan berbeda lagi orang belas kasih itu mau memberikan upaya yang berbeda yaitu itu menjadi haknya karena kembali itu adalah dalam ranah belas kasih apa yang sesuai dengan kebutuhan orang itu tapi kembali bahwa kalau kita berhadap dengan pekerja secara umum kita melihat upah itu adalah sesuai dengan proporsinya tentunya dengan apa yang menjadi kemampuannya kompetensinya itu yang pertama tapi saat dia memberikan lebih yaitu belas kasih yang seringkali tidak bisa diukur secara belas kasih tidak bisa diukur secara secara eksak secara pasti bahwa A harus A satu dengan satu itu tidak bisa tidak bisa diukur seperti itu karena bahasa belas kasih bahasa murah mati itu akan berbeda tetapi kembali bahwa kita juga sebagai pemimpin dalam hal ini kita harus melihat bahwa keadilan yang distributif itu sifatnya proporsional siapa yang membutuhkan sesuai dengan kompetensinya sekenaan dengan kemampuannya tetapi saat orang mau memberikan lebih yaitu menjadi haknya sejuga kita juga harus memberikan hak orang lain yang mau berbuat kasih kita tidak bisa menentang hal itu memang kelihatannya tidak adil tetapi kembali bahwa murah hati itu melihat hal yang lain yang kita tidak bisa lihat mungkin banyak hal yang membuat kita untuk berbuat murah hati ya itu mungkin menurut saya kalau ada yang mau tambahkan silahkan silahkan ada yang mau menanggapi silahkan silahkan kita masih ada pertanyaan lain lagi untuk promoming dicari itu kesetaraan bukan kesamarataan memang kadang-kadang dalam keseharian penerjemahan terhadap keadilan itu seringkali terjemahannya itu menjadi sangat apa namanya sangat simple sejauh ya sama rata terjemahannya kemudian apalagi kalau dia digabung dengan iri hati ini repot kalau dia harus terima A kenapa saya bukan A orang tidak melihat dia kapasitasnya apa pukul rata ini repot kalau dia A saya harus A B harus B ini repot orang tidak melihat dirinya sendiri dan ini yang orang tidak sadar kenapa yang menjadi haknya mungkin haknya A kita terima A itu menjadi hak kita tapi satu yang kemudian seringkali memang tadi Romo sudah sampaikan kalau itu sudah masuk ke ranah belas kasih nah ini yang kadang-kadang memang jadi sulit jadi sulit untuk apa namanya jadi sulit untuk perdebatan atau diskusinya ketika itu sudah di ranah belas kasih karena itu belas kasih melampaui lagi soal bahwa dia saya nggak tahu mungkin terjemahan saya keliru kalau belas kasih itu bukan soal setara lagi tapi memang ada hal yang diberikan lebih dari orang padahal lain karena memang orang melihat orang yang berbual belas kasih melihat bahwa haknya sudah dipenuhi dan dia ingin memberikan lebih yang penting kan halnya sudah dikasihkan sesuai dengan haknya apa yang kemudian ranah lebih ini yaitu menjadi hak dari orang yang memberikan itu juga haknya dia kita juga berusaha untuk menunjukkan bahwa orang yang berbuat belas kasih itu juga mempunyai hak untuk melakukan itu itu juga kita kalau misalnya orang berbuat itu ya tentunya bahwa kita juga memberikan hak dari orang itu sendiri tapi memang bahasa belas kasih ini serikali yang kalau dan Thomas melihat bahwa belas kasih dan keadilan itu harus berjalan bersama harus berjalan bersama karena kembali bahwa saat keadilan itu memberikan yang menjadi hak orang itu nanti akan belas kasih akan berusaha untuk bisa memberikan lebih bisa juga dalam kaitannya untuk mengatur supaya supaya keadilan memang telah dilaksanakan untuk semua orang usahanya adalah bagaimana dengan belas kasih bahwa bahwa tindakan keadilan pun menjadi salah satu tindakan belas kasih itu yang menurut Thomas menurut Thomas itu yang menjadi utama bahwa saat orang berbuat keadilan itu juga menjadi tindakan belas kasih juga Romo Ming Chris apa mungkin tindakan belas kasih itu diimbangi juga maksudnya tindakan keadilan itu menjadi pengimbang dari tindakan belas kasih karena kalau kita terlalu berbelas kasih juga kan melupakan keadilan jadinya kalau di kalangan kita di mata karyawan kesannya wah pilih kasih kan ya 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 itu makanya kan ada 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 beberapa faktor juga yang bisa kita melihat jadi sejauh mana hal itu jadi kadang semuanya akan saling melengkapi antara keadilan dan juga belas kasih memang seringkali yang dituduhkan kalau orang berbuat belas kasih lebih dari apa yang menjadi yang orang berbuat belas kasih itu adalah orang dituduh untuk pilih kasih tapi kita mungkin kadang orang lupa melihat apa sebenarnya yang melata belas kasih atau apa menjadi orang berbuat belas kasih itu akan itu yang seringkali kita tidak lihat memang kembali dalam keadilan distributif itu yang proporsi keadilan itu yang harus diutamakan kemudian kemudian saat orang melakukan tindakan belas kasih artinya bahwa orang berusaha memberikan sudah dalam taranannya adalah sudah memberikan apa yang menjadi haknya menjadi hak orang itu itu yang menjadi kunci dari belas kasih jadi pertama adalah haknya sudah di penuhi sudah diberikan dan saat berusaha untuk memberikan lebih itu menjadi hak dari pemberinya dan bisa juga dalam jisih lain kalau orang yang berbuat lebih yang memberikan kelebihan tapi tidak terkontrol keadilan yang akan berusaha untuk mengusahakan itu kembali kepada jalannya kepada tempatnya sesuatu yang sepatah adil ini hubungannya dengan akal budil dan bagaimana perbedaan persepsi tentang keadilan kepentingan umum pasti akan berbeda makanya nilai-nilai universal itu yang harus kita usahakan tentunya dengan komunikasi yang baik ini karena kembali bahwa setiap budaya setiap negara akan mempunyai nilai-nilai yang berbeda apalagi yang berhubungan dengan keadilan tapi tentunya bahwa kita akan berusaha untuk mencari hal-hal yang sifatnya universal itu yang harus kita kita harus pegang saya rasa itu yang harus diutamakan dalam relasi kita dengan dengan orang lain kembali bahwa hal-hal yang baik hal-hal yang benar itu yang harus menjadi kunci dalam diskusi apapun dalam pencapaian hal-hal yang pencapaian kepentingan utama kalau keadilan dimana letaknya pada pemberi atau pada penerima kalau menurut Thomas Aquinstein melihat bahwa keadilan itu adalah memberikan apa yang menjadi haknya itu yang menjadi hak orang-orang itu ya menjadi hak orang menjadi apa namanya menjadi hak orang tersebut menjadi hak orang tersebut jadi selama orang itu menerima haknya apa yang jadi kendak yang tetap dan teguh untuk memberi kepada Allah dan bersama apa yang menjadi hak mereka saat kita memberikan kepada Allah apa yang menjadi hak mereka kita berbuat adil saat kita memberi hak orang lain hak kepada sesama kita apa yang menjadi hak mereka maka kita berbuat adil jadi kalau saya melihatnya adalah bahwa fokusnya adalah tetap orang lain jadi yang unit dari Justice dari Thomas Aquin ya bahwa Justice ini mengarah kepada orang lain jadi Justice ini mengarah kepada orang lain keutamaan yang lain mengutamakan diri sendiri misalkan budensia itu bagaimana kita berpikir pikiran kita benar pikiran kita dapat menentukan hal-hal yang benar dan yang baik kemudian pengendalian diri itu bagaimana kita bisa menjaga diri kita kita bisa mengatur diri kita kemudian keberanian kita mengatasi ketakutan kita kalau kita melihat keadilan itu dimana saya rasa kepada penerima karena sejauh orang orang lain itu menerima apa yang menjadi haknya apa yang orang lain menjadi haknya saat itu harus jadi keadilan itu saya rasa gitu jadi bagaimana kalau kita memberikan hak kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan adalah untuk pujian dan syukur dan terima kasih dan segala macamnya ya itu menjadi hak Tuhan maka itu kita berbuat adil terhadap Tuhan kepada sesama saat kita memberikan haknya jadi pada sesama maka kita melakukan berbuat adil begitu terima kasih untuk jawaban-jawabannya ada lagi pertanyaan ada lagi pertanyaan kalau gak ada satu dari saya mau saya penasaran saya tuh pikir gini apakah keadilan ini kan berkaitan dengan pertanyaannya Pak Indra Pak Indra tentang keadilan itu letaknya pada pemberi atau pada penerima saya kemudian mikir gini apakah keadilan itu kemudian bisa memuaskan kedua belah pihak atau semua pihak tetapi masalahnya adalah kepuasan itu kan gak ada batasnya seringkali kita pikir apakah kemudian keadilan itu saya gak tahu apakah keadilan itu bisa memuaskan pihak-pihak yang terlibat dalam pembagian apa namanya dalam pengambilan keputusan terkait keadilan itu apakah mungkin keadilan itu memuaskan semua pihaknya kalau mungkin memuaskan mungkin tidak tidak bisa tetapi saya melihatkan dari sisi misalnya dari sisi penerima berarti apa yang menjadi aknya itu sudah menunjukkan bahwa keadilan keadilan dilaksanakan dalam hal ini di saat kita berusaha untuk memberikan keadilan memberikan hak orang itu maka kita bisa berbuat adil kalau dari sisi penerima mungkin kalau dari sisi menerima bahwa saat kita berbuat adil saat kita berbuat adil maka saya rasa tujuan utama kita yang tujuan tujuan akhir kita untuk yang mencapai kebahagiaan itu itu yang akan membawa kita kepada akhirnya membawa kita kepada tujuan utama kita karena kembali bahwa keutamaan ini semuanya ini kan mengarah kepada kehidupan yang benar kehidupan yang baik kehidupan yang baik dan kehidupan yang benar saat kita sebagai pemberi bisa berbuat adil bisa memberikan apa yang menjadi haknya maka saya rasa ini yang kalau kita mau bilang mungkin yang bisa juga ini apa yang bisa jadi ini jalan bagi kita mungkin kalau kita mau bicara bilang reward kita akan selangkah lebih dekat kepada tujuan utama kita mungkin saya melihatnya seperti itu karena memang kalau ini yang hubungannya antara pemberi dan penerima tapi kalau kita melihatnya bagaimana kita bisa berbuat adil setiap saat dan berusaha untuk memuaskan semua orang itu akan sulit tentunya karena kemarin bagaimana pemahaman kita tentang nilai-nilai benar-nilai baik pun juga belum-belum tersebut sama maka kita berusaha untuk mencari yang universal maka nilai-nilai universal pun juga kadang masih belum bisa diselaraskan saya rasa memang keadilan ini akan menjadi diskusi ataupun hal yang akan selalu selalu dibicarakan karena memang tidak mudah untuk karena tidak mudah mengetahui keadilan kadang keadilan menurut menurut siapa menurut budaya mana menurut nilai mana negara mana tapi saya rasa tetap ada nilai-nilai universal yang itu sudah disepakati secara secara global yang harus diusahakan dan seringkali bahwa keadilan tidak bisa memuaskan banyak orang tapi saya rasa kalau dari dua belah pihak saja penerima dan pemberi saya rasa semuanya akan mencapai tujuan dari tindakan keadilan itu menurut saya mungkin ada yang lain atau mungkin dari ya terima kasih ada lagi pertanyaan bapak ibu peserta kalau tidak ada saya tutup karena ini sudah jam 9 oh ini ada pertanyaanmu jadi apakah hakikat keadilan adil adil-adilnya atau adil ada batasnya lebih dari itu tidak adil tentunya seadil-adilnya tujuan kita adalah berbuat adil seadil-adilnya itu tujuan kita tetapi kembali bahwa yang menjadi pembatas itu kan bukan yang menjadi pembatas adalah pemahaman atau peraturan ataupun undang-undang ataupun hal-hal yang membuat kita tidak bisa berbuat adil itu itu yang mungkin berbeda itu yang menjadi pembeda kita adalah tapi kalau kita berusaha adalah membuat berlaku adil seadil-adilnya karena kembali bahwa secara general secara umum Thomas Akonisa bahwa saat kita memberikan hak orang lain itu adalah adil dan Thomas tidak tidak apa itu tidak mencoba Thomas tidak mencoba untuk menjabarkan secara rinci atau bukan membuat peraturan atau apa yang bagaimana orang harus buat adil itu kembali kepada ranah apa namanya pemerintahan bagaimana menerapkan keadilan dalam hidupan sehari-hari tapi saat Thomas mencoba mencoba prinsipnya adalah bahwa saat kita berusaha untuk memberikan hak orang lain nah itu kita berbuat adil dan ini saat kita memberikan hak orang lain harus adil-adilnya harus apa namanya tanpa batas harus karena kembali bahwa tadi yang disampaikan bahwa disposisi ini bukan hanya untuk melakukan keadilan secara apa namanya sekali-kali saja atau seperlunya tetapi harus setiap hari setiap saat kita habis buat adil supaya kita benar-benar menghidupi dan menumbuhkan keutamaan keadilan ini mungkin itu menurut saya terima kasih banyak untuk kelas pada malam hari ini bagi yang belum mengisi presensi silahkan mengisi presensi sudah saya share di komentar Zoom ini juga di grup WA kita akan bertemu lagi di kelas minggu depan dengan Romo Ming kalau misalnya pas ada perubahan jadwal terkait jam nanti akan saya beritahukan saya gak tahu minggu depan Romo Ming siapa tahu misalnya saya gak kemana-mana saya akan membahas keberanian makin nafas terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya Romo Ming terima kasih banyak selamat terima kasih banyak Pak Trio terima kasih teman-teman semua semangat terus terima kasih terima kasih